Halo sahabat Nova, kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini, seperti biasanya Cika akan membahas seputar fashion and beauty namun ada yang berbeda untuk video kali ini nih sahabat Nova kenapa? karena Cika akan mereview sebuah produk dari Wardah namun bukan skincare ataupun makeupnya penasaran kan? saksikan videonya sampai habis ya oke sahabat Nova, produk Wardah yang aku maksud ialah deodorannya dimana deodoran memiliki fungsi untuk mencegah bau yang kurang sedap akibat adanya pemecahan bakteri yang ada di ketiak nih nah jadi ketika sahabat Nova memiliki permasalahan bau badan yang kurang sedap atau sekiranya sedang melakukan aktivitas harian di luar maka Cika menyarankan untuk sahabat Nova menggunakan deodoran oke Wardah sendiri memiliki jenis deodoran yang roll on yaitu ada aplikator berbentuk bolanya disini yang berfungsi untuk memudahkan sahabat Nova saat mengaplikasikannya ke ketiak nah ada yang berbeda dari deodoran Wardah dengan deodoran lainnya yang pertama ketika sahabat Nova mengaplikasikannya ke ketiak maka akan memiliki sensasi yang menyejukkan kulit jadi kayak kita pas aplikasikan itu dingin-dingin gitu loh sahabat Nova nah yang kedua ternyata wangi dari deodoran ini bisa tahan 24 jam hingga menghilang ketika sahabat Nova mandi Cika pernah menggunakan deodoran dari Wardah ini terus jika aktivitas di luar seharian ternyata wanginya tuh masih ada banget sampai malamnya bahkan ketika aku bangun ternyata ketiak aku masih wangi nih sahabat Nova jadi wangi ini akan hilang ketika sahabat Nova gunakan mandi seperti perempuan pada umumnya cika sangat suka menggunakan deodoran Wardah ini kenapa sih? karena ternyata murah banget nih sahabat Nova jadi untuk satu produk ini dibanderol dengan harga 25.000 rupiah dan isinya itu ada 60 mili wah banyak banget namun tetap murah ya selain memiliki harga yang murah ternyata deodoran Wardah ini tidak ada alkoholnya sama sekali nah buat sahabat Nova yang suka menggunakan deodoran coba deh cek dulu apakah ada kandungan alkoholnya atau tidak karena ketika sahabat Nova menggunakan deodoran yang ada alkohol biasanya itu rada riskan untuk sahabat Nova yang memiliki jenis kulit sensitif sebab ketika sahabat Nova gunakan akan menimbulkan iritasi biasanya tapi ya nah kalau yang ini sama sekali gak ada alkoholnya jadi bisa digunakan untuk seluruh jenis kulit sahabat Nova rasanya tidak adil ya jika cika hanya membahas kelebihan saja dari produk Wardah ini nah kali ini aku juga akan membahas seputar kekurangan dari deodoran Wardah pertama kekurangan dari deodoran Wardah ini ialah susah banget yang namanya kering jadi kalau misalnya kita menggunakan deodoran pastikan dulu deodoran itu harus kering ya sahabat Nova kenapa? karena ketika sahabat Nova langsung menggunakan baju saat deodoran masih basah akan menimbulkan noda kekuningan di baju nah coba deh cek apakah baju sahabat Nova khususnya yang berwarna putih ada noda kuningnya? kalau iya itu bisa disebabkan karena faktor deodoran nah kekurangan lainnya dari produk Wardah ini ialah dia memiliki bentuk yang cukup besar daripada deodoran pada umumnya selain itu deodoran Wardah ini juga lebih berat nih sahabat Nova jadi buat sahabat Nova yang sangat suka traveling aku kurang menyarankan untuk membawa produk ini kenapa? karena sudah pasti produk ini akan memakan banyak tempat nih sahabat Nova lanjut seperti biasanya cika akan memberikan bintang untuk produk yang aku review dari bintang 1 sampai 5 cika akan kasih bintang 4 untuk deodoran Wardah karena dengan harga Rp25.000 deodoran Wardah ini lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya nih sahabat Nova apalagi disini juga ada kandungan antibacterial protection dan alam tuannya nah kira-kira sahabat Nova tertarik gak sih untuk menggunakan deodoran Wardah ini? atau mungkin sahabat Nova yang pecinta Wardah akan beralih menggunakan deodoran Wardah juga? kalau sahabat Nova suka video ini jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman sahabat Nova jangan lupa kalau video ini sangat informatif sampai jumpa di video aku selanjutnya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati